Orang yang merasa aman dari makar Allah Orang-orang yang merugi Dan orang-orang yang berputus asa dari rahman Allah Orang-orang yang sesat Nah, bagi ini Ikhwafillah Dimana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Menyebutkan Dua dalil Yang pertama dari Nabi SAW Yang kedua dari Asal dari sahabat Abdullah Ibn Masud RA Dari Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah Anna Rasulullah SAW Bahwa sesungguhnya Nabi Su'ila anil kabair Jadi Nabi ditanya tentang dosa besar Nabi ditanya tentang dosa besar Dan Nabi sering ditanya oleh para sahabat Kerana semangat yang tinggi Di para sahabat Ya pada Diri para sahabat Membuat mereka bertanya Kepada Nabi SAW Dan bertanya adalah kunci ilmu Orang yang bertanya Akan memperoleh ilmu Tetapi orang yang tidak mau bertanya Dia akan Ya Tersesat Maka Nabi SAW ditanya Dan Nabi senang ditanya Ya Oleh para sahabat Banyak hal yang ditanyakan Kepada Nabi SAW Nah pada Kesempatan ini Nabi ditanya tentang Su'ila anil kabair Ditanya tentang dosa Dosa besar Mereka bertanya Bukan untuk Melakukannya Tapi bertanya Agar terhindar dari Perbuatan tersebut Kita bertanya tentang Keburukan bukan untuk mengerjakan Bukan untuk melanggar Tapi agar Kita terselamatkan Dari Sifat dan Perbuatan dosa tersebut Jelas ya Dan sebagian para sahabat Bertanya tentang Kebaikan kepada Nabi SAW Seperti apa Ya seperti Pertanyaan Ayul amali afdalu illallah Amal apa yang paling afdal Ini pertanyaan tentang Amal yang paling mulia Ya Di sini Nabi ditanya tentang Dosa-dosa besar Dosa besar itu Di antaranya adalah Syirik kepada Allah SWT Mensyirikan Allah Dosa besar Menyamahkan Makhluk Bersama khalik Di dalam Bubudiyah Kepada Allah Azzawajalla Makhluk Tidak berhak Untuk mendapatkan Sembahan Hanya khalik Yang berhak Untuk disembah Khalik Ya punya Sifat kesempurnaan Sembarangan makhluk Memiliki sifat Kekurangan Maka sungguh kita Berkhianat Kepada Allah Yang telah Menciptakan kita Yang telah Memberikan Segala kebutuhan kita Dan mencukupkan Kehidupan kita Lalu Ketaatan kita Kita berikan kepada Selain Allah Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Sebuah hadis Ya Allah mengatakan Saya tidak butuh Dengan kesyirikan kalian Saya tidak butuh Dengan kesyirikan kalian Allah maha sempurna Allah maha kaya Allah maha segala-galanya Allah tidak butuh Dengan makhluk Yang kalian syirikan itu Ya Maka Barang siapa yang Menciptakan Allah Wa azza wa jalla Taraktuh wa syirka Maka kata Nabi SAW Kata Allah SWT Dalam hadis kutsi ini Bahawa siapapun Yang telah menciptakan Aku dengan Makhluk Maka aku tinggalkan Dia dan kesyirikannya Dan syarikatnya Bayangkan Allah Terbebas dari apa yang Kalian lakukan Asyirku billah Dan syirik kepada Allah Kita sudah tahu Innahu Ya Innahu May syirik billah Fakat haram Allahu Alayhil jannah Yang syirik kepada Allah Allah haramkan tempatnya Di surga Wa ma'wahun nar Wa ma'lil zalimina Min ansar Tempat yang layak Bagi orang yang Menyirikan Allah Neraka Tentu adalah Penolong bagi Orang-orang yang Zalim Dan dosa syirik Dosa yang Menggugurkan Amal-amal kita Lain asyirukta Layahbatan Na'amaluk Jika engkau syirik Kepada Allah Maka berguguran Amalanmu Makanya Ikhwafillah Rahimakumullah Ya Orang-orang yang Beribadah Kepada Allah Tanpa Tauhid Maka Ibadahnya Tidak Bermanfaat Solat Iya Puasa Iya Zakat Dikerjakan Ya Haji bahkan Telah dilaksanakan Tapi Seluruh Kebaikan itu Tidak akan Bermanfaat Bagi pelakunya Tanpa Ya Tanpa Tauhid Kesirikan Adalah Ya Sesuatu Yang menodai Tauhid Kita Ya Dan Tauhid Adalah Sesuatu Yang Sangat Mulia Di dalam Agama Kita Maka Ikhwafillah Ibadah Apapun Yang kita Lakukan Tanpa Tauhid Maka Maka Ibadah Itu Tidak Akan Berarti Baginya Dia Telah Melakukan Perbuatan Yang Sia Sia Sepertimana Solat Kita Batal Oleh Najis Begitu Juga Ya Ibadah Kita Tauhid Ibadah Kita Ya Agama Kita Batal Oleh Oleh Kesirikan Itu Oleh Kita Mesti Faham Dosa Yang Tidak Boleh Kita Bermudah Mudah Bahwa Dosa Syirik Dosa Besar Ya Dan Tidak Diampunkan Allah Tabarakah Wata'ala Para Pelakunya Inna Allah La Yagfiru Ayyus Rakabihi Wa Yagfiru Maduna Thalika Limay Yasa Jangan Sampai Kita Ini Melakukan Kesirikan Dan Kita Tidak Menyadarinya Atau Sadar Dengan Perbuatan Itu Tapi Kita Tidak Bertobat Jangan Karena Kesirikan Adalah Kezaliman Yang Paling Besar Di Dalam Kehidupan Kita Beragama Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Inilah yang Pertama Dosa Besar Yang Pertama Asyirkubillah Menyirikan Allahu Tabarakah Wata'ala Yang Kedua Wali Yaksu Min Rauhillah Berputus Asa Dari Rahmat Allah Berputus Asa Dari Rahmat Allah Dosa Besar Bayangkan Dosa Dosa Besar Allah Maha Luas Rahmat Ya Dan Maha Luas Kasih Sayangnya Kasih Sayang Allah Melebihi Murkahnya Kasih Sayang Allah Melebihi Murkahnya Allah Kepada Kepada Kita Maka Itu Apapun Yang Kita Hadapi Di Dunia Ini Maka Jangan Pernah Putus Asa Allah Katakan Dalam Surat Al-Hijr 56 Tadi Tidak Tidak Orang Yang Berputus Asa Dari Rahmat Allah Keculi Dia Tersesat Dan Merasa Aman Dari Makar Allah Dari Ancaman Allah Makanya Dalam Pembahasan Sebelumnya Orang Yang Merasa Aman Dari Ancaman Allah Dan Berputus Asa Dari Rahmat Allah Sesuatu Yang Menafikan Kesempurnaan Tawid Kita Pengen Sepurna Tawid Kita Tapi Kalau Ada Dua Itu Putus Asa Dari Rahmat Allah Kemudian Kita Merasa Aman Maksudnya Apa Di Dalam Kemaksiatan Kita Merasa Allah Tetap Memberikan Rezeki Itu Namanya Orang Yang Merasa Aman Merasa Merasa Tidak Ada Apa Semakin Bermaksiat Dia Semakin Banyak Rezekinya Semakin Berjaya Usahanya Dan Dia Merasa Semakin Tidak Ada Ancaman Ini Bahaya Dan Jangan Itu adalah Is Titraj Yang Sudah Kita Bahas Pada Pelajaran Sebelumnya Allah Ulurkan Nikmat Itu Sampai Pada Saatnya Allah Berikan Kepadanya Siksaan Yang Sangat Yang Sangat Berat Ikhwafillah Di Riwayat Ibn Abbas Ini Terdapat Tiga Dosa Besar Yang Pertama Syirik Kepada Allah Yang Kedua Berputus Asa Dari Rahmat Allah Dan Ketiga Bermerasa Aman Dari Makar Allah Hadis Ini Riwayat Al-Haythami Dalam Majjimah Zawait Al-Bazzar Al-Tabrani Ini Adalah Dioritkan Oleh Munaika Nam Ikhwafillah Tiga Dosa Besar Yang Kedua Yang Kedua Dari Sahabat Nabi Yang Mulia An-Abdi Mas'udin An-Abdillah Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala An-Ibn Mas'ud Maksudnya An-Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Berkata Abdullah Ibn Mas'ud Akbarul Kabairi Al-Ishiraku Billahi Dosa Besar Itu Adalah Syirik Kepada Allah Syirik Kepada Allah Dosa Besar Yang Kedua Ini ada Ini sama Apa yang disampaikan Al-Nabi Dalam hadisnya Yang pertama Asyirku Billah Sama dengan Apa yang dikatakan Al-Abdillah Ibn Mas'ud Yang kedua Al-Ishiraku Billah Yang kedua Wal-Layasu Minrohillah Hadis di atas Ada pun yang ketiga Wal-Amnumin Mak'rillah Dan merasa aman Dari makar Allah Abdullah Ibn Mas'ud Mengatakan Wal-Amnumin Mak'rillah Aman Merasa aman Dengan makan Allah Tidak ada Rasa takut Tidak ada Merasa bahaya Dengan maksiat Yang ia kerjakan Tidak rasa khawatir Dengan dosa Yang dia lakukan Dia merasa Semakin maksiat Semakin terbuka Rezkinya Ada tidak Orang merasa Ada Semakin dia tidak Taat Semakin berjaya Semakin dia Jauh dari syariat Semakin mudah Urusannya Ini bahaya Perasaan begini Kalau ada Di antara ikhwas Sekalian yang merasa Saat saya Dalam urusan saya Kok semakin Taat saya Semakin Saya Melitizam dengan agama Ini semakin Berat hidup saya Semakin banyak Ujian saya Semakin Terasa Panjang Dalam Setiap Apa yang saya kerjakan Tapi Sebaliknya Kalau saya Biasa-biasa saja Tidak sholat Bahkan Misalnya Atau saya berbuat dosa Secara Terang-terangan Kok mana Jadinya Kebalik Urusan saya mudah Usaha saya lancar Dan jalan Hati-hati Ini adalah Jangan-jangan Istidraj Ya Orang yang diberikan Nikmat Dalam kemaksiatan Sehingga pada saat Sehingga pada saatnya Allah mencabut Nikmat itu Satu bersatu Itulah disebut dengan Istidraj Jangan kita terpedaya Dengan Kondisi seperti ini Ya Walqunutu Mirrohmatillad Alqunut Mirrohmatillad Artinya Berputus asa juga Dari rahmat Allah Yang keempat Waliyasu Mirrohillah Ini Sama lafaz hadis Yang di atas Ya Berputus asa Dari rahmat Allah Wallahu ta'ala alam Ini Jika disebutkan Satu Bersamaan Maka memiliki Arti yang berbeda-beda Ya Walqunutu Mirrohmatillad Wallahu ta'ala alam Ya orang Berputus asa Tidak memperoleh Apa yang Yang diinginkan Mustahil saya mendapatkan Anak Eh mustahil saya Bisa menjadi orang yang Sukses Mustahil saya Dan seterusnya Ini namanya Putus asa Dari rahmat Allah Untuk mendapatkan Kebaikan-kebaikan Mendapatkan Ya sesuatu yang Dicita-citakan Mustahil ini Kira-kira begitulah Bahwa Orang-orang yang Alqunutu Mirrohmatillad Ada pun Waliyah Sumirrohmatillahi Adalah Orang-orang yang Memang putus asa Dari rahmat Allah Di saat Ditimpa musibah Musibahnya banyak Ini sudah ini Ini akhir dari Selagalanya Dia merasa Tidak akan ada Solusi Dia merasa Tidak akan ada Ya Jalan keluar dari Masalah ini Ini memang putus asa Dari rahmat Allah Waliyah Sumirrohmatillad Rawahu Abdul Razak Dalam Kemudian Abtabrani Kemudian Dalam Al-Haythami Dalam majjumat Zawaid Abtabrani Dalam Mu'jabah Kabir Isnatnya Atau sanatnya Sahih Ya Bahawa Ikhwafillah Rahimukumullah Dua Dalil yang dibawakan oleh Syedih Muhammad Abdul Wahab Menunjukkan Dosa-dosa besar Yang mesti kita Waspadai Syedih kepada Allah Putus asa Dari rahmat Allah Merasa aman Dari makar Allah Ikhwafillah Mari kita lihat Bagaimana penjelasan Syedih Salil Fawzan Al-Kabair Jama'u Kabiratin Jaka'bair Jama'u Kabirah Kullu dhambin Tawa'adallahu Sahibahu Binarin Aula'na 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 Jadi kalau kita Ingin membuat Standar Dosa-besar Itu apa sih Dosa besar Itu setiap Dosa yang Allah ikutkan Dengan ancaman Baik itu Ancaman bagi pelakunya Neraka Atau La'nat Atau Murukah Atau Azab Atau disebut Tidak memiliki Iman Atau Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Had Di dunia ini Ya Hudud Hukuman Ya Di antaranya Yang berzina Dicambuk Yang mencuri Di Ya Sesuai dengan Sarat-saratnya Dia potong tangannya Dan sebagainya Ya Maka Dosa besar Itu setiap Dosa yang Allah ikutkan Dengan ancaman Begitu ancaman Pelakunya neraka Atau pelakunya Laknat Atau pelakunya Dimurkai Atau Dibzirikan Azab Atau disebut Iman yang tidak Tidak ada Asyirkubillah Firububiyyati Wa Ubudiyyati Syirik kepada Allah Di dalam Penciptaan Dan Ibadah Kalau ada Yang mengatakan Siapa pencipta Langit Dan bumi Sifulan Atau Illat Ini setelah Lakukan Kesyirikan Di dalam Rububiyah Dan Ubudiyah Itu Di dalam Ibadah Kepada Allah Artinya Dia menyembah Allah Dan juga Menyembah Yang lain Ini namanya Syirik Di dalam Ubudiyah Berkisah dari Rahman Allah Memutus Harapan Keinginan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ini Sesuatu Yang mesti Kita hindari Dalam Kehidupan Kita Artinya Aimin Istidraj Lilabdi Awsal Bihi Wa Ma'ta'ahu Minal Iman Maknanya Adalah Istidraj Bagi Seorang Hamba Atau Allah Subhanahu Ingin Mengambil Apa Yang Telah Ia Berikan Kepadanya Dari Keimanan Maka Tidak ada Yang paling mahal Dari diri Dalam diri kita Kecuali Keimanan Keimanan itu Yang akan Membentengi kita Dari sisa Allah Yang akan Bisa Menyebabkan Kita bisa Minum di Telaga Nabi kita Dan kita Bisa masuk Dalam surganya Allah Maka Jangan sampai Kita merasa Baik-baik Saja Aman-aman Saja Tidak ada ancaman Jangan Kerana Siapapun Yang melanggar Aturan Allah Pasti Akan ada Akan ada Ancaman Ancaman Dan kemudian Mesti ada Sesuatu yang bisa Membuat dia Membuat dia Tidak melakukannya Kembali 6 Al-ma'an al-ijmali Lilhadith Makna global Dari Hadis di atas Zakara Rasulullah S.A.W. Fihadzal hadith Nabi S.A.W. Menyebutkan Di dalam hadis ini Dosa-dosa besar Ayyuj'ala Lilahi Subh'ana Syarikun Firububiyyatihi Wa'aw Ubudiyyatihi Dari Dimana Nabi S.A.W. Menyebutkan Disini Tentang Apa Tentang Dosa-dosa besar Menjadikan Allah Ya Menjadikan Bagi Allah Syarikat Di dalam Ubudiyahnya Di dalam Ya Rububiyahnya Li'annahu A'zamu Zunub Kerana Dia merupakan Dosa besar Waqat'un Raja' Wal'amali Min Allah Dan perbuatan Itu adalah Memutuskan Hubungan Dan harapan Kepada Allah Li'annah Zalika Isa'atul Zanbillahi Wajahalin Bisi'atil Rahmati Kita berputus Asa Kemudian Merasa aman Dari Makar Allah Itu sama saja Kita berburuk Sangka Kepadanya Ya Kita berbuat Tanpa Ya Tanpa ilmu Ya Wajahalin Wajahalin Bisi'atil Rahmati Dengan Luasya Rahman Allah Subhanahu Wata'ala Wal'amnu Minasid Rajih Lil'abdi Bin Ni'am Hatta Ya'khudahu Ala Ghirrah Walaysal Muradu Bihadhal Hadisi Hasral Kabair Nah Jangan salah Dipahami Hadis ini Bukan maksudnya Untuk membatasi Apakah ini Dosa besar Saja Tidak Bukan ini Saja Apakah Cukup Ini Saja Dosa besar Bukan Tapi Masih Banyak Dosa-dosa besar Yang lain Ya Tapi Ini Hanya Mimba Bidzikir Nah Disebut Kalian Nabi S.A.W. Adalah Diantara Bentuk Peringatannya Yang bisa Kita Yang bisa Kita Lakukan Bukan Untuk Membatasi Dosa besar Cuma Ini Saja Bukan Dosa besar Itu Banyak Jenisnya Wala Kinal Muradu Bayanuk Akbariha Kama Yufiduh Ashar Ibn Mas'ud Alladzi Saqahu Ashaqahu Muallifu Ba'dah Iqafillah Maksud Daripada Penyebutan Dosa-dosa Besar Ini Adalah Untuk Menjelaskannya Saja Ini Dosa-dosa Besar Bukan Membatasi Dosa Dosa Besar Dosa Banyak Banyak Jenisnya Tapi Kenapa Ini disebut Kali Nabi S.A.W. Inilah Yang menjadi Hal Yang penting Untuk Inilah Hal Yang penting Untuk Kita Kita Ketahui Jadi Sesuatu Yang 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 Berat Dalam Agama Kita Wajib Kita Tahu Agar Kita Tidak Melakukan Dan Sesuatu Yang Memiliki Kota Aman Dalam Gampang Kita Juga Kita Tahu Agar Kita Bersemangat Melakukannya Bukan Untuk Membatasi Tapi Untuk Yang M Men Tahu Men Bagaimana Keter Sesuatu Hadis Dengan Bab Keter Sesuainya Terlihat Dari Apa Dari Orang Yang Merasa Aman Dari Makan Allah Dan Berputus Asa Dari Rahmat merupakan dosa dosa besar dosa besar apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis ini satu dilarang kita merasa aman dari ancaman Allah dari makar Allah dan larangan kita berputus asa dari rahmatnya dan kedua-duanya merupakan dosa besar kaba'alayhil murji'atu wal khawarij sebagaimana akidah ini diyakini oleh orang-orang murji'at dan orang-orang khawarij mereka meyakini makar Allah Azza wa Jalla dan berputus asa dari rahmatnya itu adalah sesuatu yang baik yang kedua anna syirikal a'zamun zhulub wa akbaru kabar adalah sebesar-besar dosa dan kesyirikan itu adalah seburuk-buruk dosa a'zamun zhulub wa akbaru kabair syirik itu adalah dosa besar dan dosa termasuk dosa yang yang memiliki nilai besar di si Allah Azza wa Jalla dosa yang tidak sederhana yang ketiga kewajiban kita agar kita berada di antara dua pilar besar rasa takut kita kepada Allah sehingga sehingga membuat kita tidak mau melakukan dosa yang kedua adalah punya harapan kita kepada Allah sehingga jika tergelincir kita kita punya harapan Allah Maha mengampun ini yang harus dibesarkan tidak boleh timpang dalam kehidupan kita kalau timpang maka akan masuk kepada salah satu aliran-aliran sesat kalau timpang maka kita akan akan jatuh dan kita akan menjadi orang yang tidak baik di dalam beragama maka jika dia takut tetapi tidak boleh putus dan jika dia berharap tetapi dia tidak merasa merasa aman dari makar Allah semoga dua hadis ini atau satu hadis dan satu asar ini bisa menjadi semangat kita di dalam menjalani segala aktivitas kita dan kita harus menjauhkan kesyirikan putus asa dari kerahman Allah dan aman dari makarnya naam semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita taufik hidayah dan semangat untuk bisa mengamalkan ilmu kita wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jema'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia sayati zamanun ala nasi asabiru fi'him kalqabit al jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang terpegang barang barang api sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax